Sedara Akhirusana SLB Kotrunada Bantul yang diadakan di sebuah hotel di kota Yogyakarta menampilkan aksi pentas seni para siswa berkebutuhan khusus hingga kemahiran membaca Al-Quran. Gelar karya Akhirusana SLB Islam Kotrunada Bantul yang diselenggarakan di salah satu hotel di kota Yogyakarta dibuka oleh Kepala Seksi Kurikulum dan Peserta Didik di Stikpora D.I.E. Dalam aksi drama teatrikal, para siswa berkebutuhan khusus dengan apik memainkan peran masing-masing dalam drama yang mengambil tema terkait sampah. Tema sampah tersebut merupakan persoalan yang sedang dihadapi kota Yogyakarta belakangan ini. Melalui teatrikal tersebut, mereka mengkambanyikan bahaya sampah kepada masyarakat jika mereka membuang sampah sembarangan. Para siswa berkebutuhan khusus ini juga menampilkan aksi seni berupa pentas menari, fashion show, hingga kemampuan membaca Al-Quran. Hal ini menjadi prestasi luar biasa bagi siswa berkebutuhan khusus sehingga tidak lagi dipandang sebelah mata. Beberapa karya seni para siswa berkebutuhan khusus juga ditampilkan mulai dari membuat keracinan berbahan kayu, karya seni digital, hingga membuat batik. Alhamdulillah, sekolah luar biasa dengan anak-anak berbahan khusus, memang fokus utamanya adalah bagaimana meningkatkan kemandirian serta jidik. Salah satu diantaranya adalah bagaimana mereka memiliki keterampilan vokasi atau keterampilan fungsional yang dapat digunakan untuk keuntungan yang akan datang. Dengan hari ini mereka bisa menunjukkan bagaimana prestasi membuat batik, kemudian kreasi keracinan kayu, dan lain sebagainya. Insya Allah masyarakat akan melihat, akan melihat dan kemudian bisa memberikan jalan bagi mereka untuk kemandiri pada saatnya nanti. Anak-anak diajarkan untuk pelatihan membuat karya-karya atau dibekali dengan perampilan kongkasi. Kenapa? Karena anak-anak berhidupan khusus memerlukan hidup, memerlukan biaya untuk bisa hidup mandiri. Nah, sesuai dengan visi misi ini, ini memujukkan sempat jidik, sempat jidik yang mandiri, berkarakter islami, kumpul, dan berwawasan berubah. SLB Islam Khotrunada dalam pembelajaran menggunakan metode berbasis vokasi dan metode pendekatan membaca Al-Quran. Dengan metode tersebut, para siswa diharapkan mampu hidup mandiri dan berguna bagi masyarakat dan negara. Agung Kristiyono, RBTV